Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kayaknya kamu punya radar ya Dinda Selalu tau keberadaan Dante dimana Cocok kayaknya kalian berdua Sub indo by broth3rmax Gua denger lo berantem sama Dion. Ya, biasa lah. Kan gua udah pernah bilang sama lo, jangan berurusan lagi sama Dion. Lo ngeyel sih. Sekarang lo terima akibatnya. Iya, iya. Vin, tolong dong lo bilang sama mama lo. Jujur gua tuh gak kuat deh kerja sama mama lo. Mama lo tuh kerjaannya cuma nyuruh, nyuruh. Dan mama lo tuh gak mau kerja sendiri, Vin. Mama lo tuh kerjaannya ngomel-ngomel mulu, Vin. Capek gue. Wah, kalo itu... Gua sih ngikut-ngikutannya gua angkat tangan. Cok. Iya, Vin. Halo. Oh. Oke, iya, iya. Saya pasti bayar dalam waktu dekat ini. Ya pasti, pasti. Saya minta waktu aja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Caranya gua bayar tua kan kartu kredit selama 12 jam? Duit dari mana? Semua gara-gara Dita sih. Gua udah dipecat dari perusahaan. Gua gak ada duit, tabungan gua udah tipis. Sekarang dia tambahin masalah dengan tunggakan kartu kredit yang dia pakai. Semua karena Dita. Dita! Dita! Dit! Kenapa sih? Kamu ini keterlaluan. Keterlaluan kamu. Tunggu-tunggu ini kamu kenapa? Tiba-tiba kamu manggil aku teriak-teriak yang ingin apa? Gara-gara kamu, aku harus bayar tagihan kartu kredit banyak banget, Dit. Kamu seenaknya kamu pakai buat ini, kamu pakai buat itu. Kamu gak mikirin bayarnya gimana, sekarang bayarnya pakai apa. Huar tabungan kita udah habis, Dit. Aku pusing, Dit, ngadepin kamu. Aku jadi ngilain aku, sih. Emang kamu yang salah? Siapa yang pakai kartu kredit itu? Kamu yang pakai. Kamu belanja. Semuanya kamu belanjain. Siapa yang mau bayar, Dit? Kamu jangan bikin aku tambah pusing dong, Dit. Aku sekarang ada surat panggilan buat sidang cerai sama Ariana. Ya oke, oke, so Miku. Ya. Sekarang kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kamu dinginin kepala kamu. Ya. Kita cari solusinya sama-sama. Nanti kita cari cara gimana caranya kita bayar tagihan itu. Oke? Sekarang gimana kalau kita makan siang bareng aja di luar. Ya? Aku udah gak ada uang, Dit, buat ngikutin semua kemauan kamu. Kamu tenang aja, kalau untuk makan siang bareng di luar, aku ada uang. Tapi kalau untuk bayar semua tagihan kartu kredit kamu, kok gak punya uang. Oke? Udah sekarang mendingan kita makan siang bareng di luar. Kita cari solusinya sama-sama biar kita bisa bayar pagihan. Eh, kamu cepet deh kamu makan. Ya aku ambil kas dulu. Ah. Busen banget ya. Gak ada yang dikerjain. Yang dibaca juga gak penting. Ah. Ngapain ya enaknya ya? Telfon temen aja kalian. Buat ngajakin ketemuan di restoran. Jeng? Apa kabarnya? Aku lagi bosan nih di rumah. Kita ketemuan yuk. Oh. Wah seneng banget. Ya udah kita langsung ketemuan ya di restoran biasa. Ya? Oke. Bye. Pedro? Pedro? Yes madame? Ayo anterin saya Pedro. Kemana madame? Anterin aja. Oke madame. Ya cepetan siap ya. Iya. Ma? Mau kemana? Ma mau keluar dulu. Mama stres kalau kelamaan di kantor. Apalagi liat itu kinerjanya si coki-coki yang gak becus itu. Aduh! Yang ada dar tinggi mama tambah naik. Udah mama keluar dulu deh. Sakit lagi ah. Iya ma. Kayaknya aku berhasil nih. Dengan mama kerja sama bareng coki. Bikin mama gak betah di kantor. Ah bagus deh. Lebih baik mama keluar aja daripada ke kantor. Suamiku. Aku tinggal ketulat bentar ya. Oke. Saka. Hai sang. Eh mbak Dedy. Hei. Silahkan mbak. Iya iya iya. Kok ada disini? Baru tadi aku mau nanya gitu. Sama siapa sendirian? Enggak aku sama Dita. Lagi ketulat. Dita. Sak. Kebetulan kita ketemu disini ada suatu hal yang pengen banget aku omongin sama kamu. Apa tuh mbak? Oke. Bentar ya. Sama kamu yang lagi favorit banget lagi hits gitu lah. Kita atur sedih mana ya? Loh. Jeng Niken. Hei. Jeng. Loh. Sendirian aja. Iya. Jeng Niken gabung sama kita aja. Hmm. Kayaknya ini kesempatan buat aku. Manas-manasin si Devi itu. Hmm. Boleh. Boleh aja kok. Oh iya. Dengar-dengar nih. Jeng Niken udah kerja lagi di perusahaannya ya. Iya Jeng. Sekarang saya ini kan wanita karir dengan jabatan yang penting. Ya saya ini masih mampu bekerja di perusahaan. Makanya saya bekerja di situ. Apalagi pekerjaan saya tuh penting banget. Wow. Keren banget ya. Luar biasa. Tapi saya nggak percaya tuh. Tuh. Malah mungkin lah kamu bisa kerja. Nanti saya mau cari kebenarannya. Ah benar apa bohong? Benar apa bohong? Eh katanya bohong. Malu deh. Eh nggak mau nggak mau. Situ punya menantu gimana nasibnya? Dengar-dengar udah di depak di perusahaan. Siang deh. Nggak usah kepo. Kenapa nggak usah kepo ya? Kepo? Saya cuma kasian aja sama kamu. Ada aja ya masalah di keluarga kamu itu. Siang deh. Ini dia. Aku mau tunjukin file ini sama kamu. Hai Mbak Riri. Ya ampun Mbak Riri ada di sini. Kebetulan banget ya. Gimana kabarnya Mbak Riri? Baik, baik dit. Kenapa suamiku? Bentar. Iya. Aku angkat telepon. Mbak Riri tuh jangan macem-macem ya. Sini. Sini. Handphone ya. Apaan sih? Oke. Kalo emang Mbak Riri mau kasih tau saka soal semua ini? Ya apa-apa. Cerita aja. Tapi Mbak Riri harus ingat ya. Aku bisa aja kasih tau orang-orang kalo Mbak Riri ini adalah orang yang bantuin aku untuk dapetin cap jempol saka. Orang-orang semua pasti ngiranya kalo Mbak Riri ini ada di pihak aku sama dia. Ya jadi silahkan aja. Yang penting Mbak Riri tau kan? Aku senekat apa. IniICHrå ni. Huuun larga ATMI mesk, Bener-bener un larga expanded. CentOS Fótp Tip Level Terima kasih. Maaf, maaf aku lama ya. Gimana? Gak, gak apa-apa Saka. Gak apa-apa. Tadi lagi ngobrol sama Dita. Cuman aku harus buru-buru pergi dulu gak apa-apa ya. Mbak Diri tuh buru-buru banget. Sih gak mau makan dulu bareng kita. Iya, aku ada janjian sama Mas Galvin. Sorry banget ya. Mbak, mau aku anterin? Oh gak, gak usah. Mbak, hati-hati ya. Iya, iya. Tadi Mbak Diri ya. Sampai ketemu lagi loh. Iya, Dit. Iya, telfonnya. Kartu credit kamu, Dit. Ngobrol apa tadi? Enggak, cuman ngobrol biasa aja sama Anda. Sisyal, kagum banget sih sama Ibu. Di tengah masa lain yang lagi Ibu hadapi, Ibu masih tetep bisa fokus kerja. Masih bisa meeting malah sama klien. Dan klien kita puas. Ya, saya berusaha untuk profesional kerja aja sih. Dan saya harus tau juga kan. Limit saya untuk mikirin sesuatu yang gak penting itu sampai mana. Saya gak boleh terlalu forsir untuk mikirin hal-hal yang gak penting. Akhirnya saya gak fokus kerja. Kerjaan berantakan semua. Luar biasa sih. Aku yakin pas aku bakal nyesen ninggalin permata kayak Ibu demi batuk kali kayak si Dita. Sisil, mau ke toilet dulu ya? Sebentar ya. Oke. Hei, Rin. Hai, Finn. Kamu sendirian di sini? Enggak, tadi sama Sisil sih. Tapi Sisil lagi ke toilet. Oh. Kamu? Lagi ngapain di sini? Tadi aku abis meeting sih. Udah selesai tapi. Oke. Ah, Rin. Aku boleh ngobrol sebentar? Boleh. Duduk aja, Finn. Baik. Aku cuma pengen tau sih. Perkembangan gugatan cerai kamu ke Saka tuh. Sampai mana? Kamu semangat banget keliatannya. Enggak, enggak. Aku bukannya semangat. Cuma pengen tau aja. Yah, emm. Mas Saka sih udah terima surat undangan persidangannya. Dan, Seperti biasa, dia tetep memohon aku untuk gak menceraikan dia. Membatalkan semuanya. Hei, hei. Kamu denger ya. Kamu urus aja. Urusan keluarga kamu. Oke, bisa dong. Tuh anak kamu, Galvin. Long diurus. Dia tuh terus-terusan loh. Deketin anak saya, Arin. Aduh, kenapa sih? Anak kamu gak bisa move on. Mau balik lagi sama anak saya. Oh, kasihan ya. Enggak bapaknya, Enggak anaknya, Enggak anaknya sama-sama Suka main belakang. Eh, nyakitkan. Apa? Jangan sembarangan ya kalo ngomong ya. Enak aja ngatain keluarga saya kayak gitu. Memang bener kayak gitu? Apa? Apa? Hei, hei. Udah, udah. Udah, udah. Stop. Ada apa ini? Ini loh jeng. Si Devi ini. Iri. Lihat keluarga saya tuh harmonis. Ah, ditambah lagi. Saya kan sekarang kerja kantoran. Tambah panas dia. Makanya dia marah. Ngamuk kayak gitu. Yuk. Harmonis dari mana? Nggak mungkin banget suaminya aja suka main belakang begitu. Nggak mungkin harmonis. Siap, panas. Panas dari mana? Nggak ada panas sama dia. Nggak ada. Nggak ada. Kita belanja aja ya. Nggak ada. Nggak ada. Masa sih? Masa sih? Bye. Siap. Bye-bye. Hehehe. Kebanyakan haluk dia itu. Kasian ya. Apapun yang dikatakan ibu saya. Please. Kamu jangan pikirin lagi. Ya? Karena buat saya. Kamu ini wanita yang sangat sempurna. Gimana? Gimana caranya supaya saya nggak mikirin perkataan ibu kamu? Kasih tau saya gimana caranya. Oke. Please tell me. Gimana caranya biar kamu nggak pikirin ini lagi? Kasih tau saya masa lalu kamu sama Dinda. Tanpa ada yang kamu tutup-tutupin, Nettie. Dan aku juga mau tau. Buat kamu Dinda itu apa? Bukan cuma sekedar teman biasa kan, Nettie. Memang dasar Dinda itu perempuan ular. Ih! Kenapa juga dulu aku pake mau bantuin dia? Percaya lagi. Mbak Riri? Sisil? Kamu ngapain di sini? Tadi Sisil abis meeting sama ibu Ariana. Terus mau lanjut makan. Mbak Riri ngapain di sini? Sama sih. Aku juga mau cari makan. Yaudah kalau gitu gabung aja yuk sama gue Ariana. Boleh sih. Daripada sendirian kan nggak enak ya. Jadi yuk! Yuk! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa.